Kitab Ulangan Pasal 18 Kurban Persembahan Bagi Imam dan Orang Lewi Ingatlah bahwa para imam, bahkan semua orang lewi, tidak mendapat tanah pusaka seperti suku-suku lain. Jadi, para imam dan orang lewi lainnya harus hidup dari kurban-kurban persembahan yang dibawa ke mezbah Tuhan dan dari berbagai persembahan lain yang dibawa orang kepada Tuhan. Mereka tidak perlu mempunyai milik pusaka, karena Tuhan sendirilah milik pusaka mereka. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dari setiap lembu atau domba yang dibawa sebagai kurban, paha kaki depan, bagian rahang, dan perut besarnya harus diberikan kepada para imam. Di samping itu, para imam akan menerima bagian hasil panen yang dibawa sebagai persembahan pengucapan syukur kepada Tuhan. Hasil pertama dari gandum, air anggur baru, minyak zaitun, dan dari bulu domba pada musim menggunting bulu domba. Karena dari semua sukumu, Tuhan Allah telah memilih orang lewi untuk melayani dia selama-lamanya. Setiap orang lewi yang datang dari kota manapun di tanah Israel berhak memasuki tempat yang akan dipilih Allah untuk kediamannya pada segala waktu dan melayani dalam nama Tuhan. Sama seperti orang lewi yang bekerja di situ secara tetap. Ia berhak menerima bagian dari kurban-kurban dan persembahan-persembahan. Apakah ia memerlukannya atau tidak? Perbuatan-perbuatan yang dibenci Tuhan Apabila kamu tiba di negeri perjanjian, berhati-hatilah jangan sampai kamu mengikuti adat kebiasaan yang menjijikan dari bangsa-bangsa yang sekarang berdiam di situ. Janganlah ada seorangpun di antara kamu yang menyerahkan anaknya untuk dibakar sebagai kurban persembahan kepada Allah-Allah kafir. Tidak ada seorangpun dari antara orang Israel dibolehkan mempraktekkan ilmu sihir atau meminta bantuan kepada roh-roh jahat atau menjadi peramal, petenung, atau penelaah atau menjadi pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Siapapun yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian di mata Tuhan dan justru karena melakukan hal-hal yang keji itulah maka bangsa-bangsa itu akan disingkirkan Tuhan dari hadapanmu. Kamu harus hidup tanpa cacacela di hadapan Tuhan Allahmu. Bangsa-bangsa yang daerahnya akan kamu rebut melakukan semua hal yang jahat itu. Tetapi Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan kamu melakukan hal-hal semacam itu. Nabi Tuhan Sesungguhnya Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara bangsamu orang yang harus kamu dengarkan dan taati karena inilah permintaanmu sendiri kepada Allah di gunung Horeb di kagi gunung itu kamu mohon supaya kamu tidak usah lagi mendengar suara Allah yang menggentarkan atau melihat api yang mengerikan di atas gunung karena kamu takut kalau-kalau kamu mati. Tuhan berfirman kepadaku apa yang mereka katakan itu baik aku akan mengabulkan permintaan mereka aku akan membangkitkan dari antara mereka sendiri seorang nabi seorang Israel seperti engkau aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan menjadi jurubicaraku kepada segenap bangsa aku akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang tidak mau mendengarkan dia dan tidak menghiraukan firmanku yang disampaikannya tetapi seorang nabi yang mengaku bahwa perkataannya berasal dari aku padahal bukan ia harus mati dan setiap nabi yang berbicara atas nama Allah-Allah lain ia harus mati jika kamu bertanya-tanya bagaimana kita dapat mengetahui bahwa nubuat itu bukan dari Tuhan inilah caranya jika hal yang dinubuatkannya tidak terjadi maka nubuat itu bukan dari Allah melainkan rekaan mereka sendiri kamu tidak usah takut kepada nabi semacam itu selamat menikmati